Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi ketetapan iman, Islam, dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah anak-anakku yang berbahagia bertemu kembali dengan Bu Iswatun Hasana. Nah sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama tawasul yang ditujukan pertama kepada tujuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir al-Jalani, yang ketiga kepada para pendiri M. Islamia yang telah mendahuli kita, kemudian yang keempat kepada Dewan Guru M. Islamia dan para guru-guru yang lainnya yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita, kemudian yang kelima kepada orang tua kita dan kita semua anak-anak dan semua yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Dan sebelum belajar, malah kita berdoa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas yaitu tematik tiga, tema delapan, subtema dua, yaitu Aku anak mandiri oleh Ibu Iswadun Hasanah. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDB, dan EJUK. Nah, sekarang kita masukin pada pembelajaran PPKN anak-anak. PPKN yaitu memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila, utamanya pada sila ke-1 dan sila ke-4. Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa diterapkan pada kegiatan pramuka yaitu hidup mandiri. Nah, jadi bentuk syukur itu, itu penerapan sila ke-1 ya anak-anak ya. Terus di sini, apa hubungannya dengan kehidup mandiri? Hidup mandiri adalah melakukan segala kebutuhannya sendiri tanpa bangguan orang lain. Contohnya, dalam kegiatan pramuka mulai dari mempersiapkan mandi, makan, sampai tidur, dan kegiatan lainnya dilakukan sendiri. Itulah yang disebut dengan hidup mandiri. Sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 yaitu Ketua Naya Maha Esa. Jadi, apa yang kita lakukan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu untuk syukur kita. Oke, terus kemudian selanjutnya, yaitu lambangnya pakai apa? Lambang bintang. Nah, selanjutnya penerapan sila ke-4 Pancasila dengan lambang kepala panteng. Nah, apa sih hubungannya dengan kegiatan pramuka? Nah, dalam kegiatan pramuka, para anggota dibagi menjadi beberapa kelompok barung. Nah, untuk menentukan barung-barung dibutuhkan musyawarah. Dan para anggota pramuka diberi kesempatan untuk memberi nama barung dengan cara berdiskusi. Nama barung yang akan disepakati akan dijadikan nama barung dalam kelompok. Nah, kegiatan ini adalah pencerminan sila ke-4. Di mana dalam menentukan suatu keputusan, harus dilakukan musyawarah dahulu. Apa sih barung itu? Barung adalah satuan terkecil dari pramuka. Bunyi sila ke-4. Apa sih, anak-anak? Bagus sekali. Yaitu, kerayatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia yaitu tentang lambang pramuka. Dalam kegiatan pramuka, ada tanda-tanda kecakapan khusus dan juga tanda kecakapan umum. Yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemandirian. Kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan di bidang tertentu. Contohnya, nah ini tanda khusus peserta pramuka harus melalui uji kemahiran. Ada ujiannya anak-anak. Dengan cara apa? Mengikuti SKKA. syarat kecakapan khusus. Jadi, kalau dia ahli di bidang kesehatan, bagaimana dia merawat temannya yang jatuh sakit, yang berhubungan dengan kesehatan. Ini nanti dia akan diberi. Ini tanda ini PPK. Jadi, tanda kesehatan nanti. Nah, diberi tanda itu. Nah, ini pengamat. Ini jurumasa. Nah, di sini dituntut sebagai seorang siswa mandiri, bagaimana dia bisa melayani dirinya sendiri dengan cara apa? Masak untuk memenuhi kebutuhan makan. Kalau dia ahli, dia bisa mengikuti ujian kecakapan khusus dalam masak, dia akan diberi tanda kakabinian. Ada gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini juga ada jahit. Berarti dia ahli di bidang menjahit. Nah, itu adalah kecakapan khusus. Selanjutnya, yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam pramuka diberikan kepada anggota yang memiliki kecakapan khusus. Jadi, ini merupakan rangkaian dari kecakapan khusus tadi. Kalau sudah mengikuti ujian kecakapan khusus, dia akan naik satu tingkat lagi. Dan diberi ujian lagi namanya tanda kecakapan umum. Yaitu TKU Pramuka Siaga. Dari siaga ke penggalang. Dari penggalang ke penegak. Dari penegak ke pandega. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Apa sih TKU Siaga itu? TKU Siaga adalah melambangkan pertumbuhan tanaman yang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Biasanya dalam pramuka diibaratkan, atau didisbatkan, yaitu pohon kelapa. Yang artinya keterikatan pramuka dengan orang tua. Jadi, jasa orang tua itu sangat berharga sekali. Bagaimana seluruh komponen yang ada dalam pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan. Itulah kita memberikan perumpamaan orang tua itu seperti pohon kelapa. Semuanya bermanfaat. Ya, mulai dari batang, dari daun, kemudian dari buahnya, dari kulit buah. Semuanya bermanfaat. Nah, sekarang ke TKU Penggalang. TKU Penggalang adalah merupakan tanda kecakapan umum yang akan diberikan kepada anggota pramuka yang berhasil menyelesaikan syarat kecakapan umum yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, di sini ada TKU Penegak. Adalah tingkatan syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka yang dianggap sebagai tamu ambalan atau ajudan atau pengawal tegaknya Pancasila, Trisatya, dan Dharma, Dasar Dharma. Kalau contohnya dalam pengawal tegaknya Pancasila itu bagaimana ya? Contohnya kita mengerjakan syarat lima waktu. Dalam kegiatan pramuka kan ada kegiatan keagamaan. Itu bagaimana cara kita menegakkannya? Bagaimana cara kita menasihatnya? Bagaimana cara kita mengajaknya, mengawal sehingga kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaat? Kemudian TKU Pandega. TKU Pandega adalah tingkatan pandega dilambangkan kematangan jasmani dan rohani. Yang melambangkan kedewasaan seseorang yang menggunakannya. Jadi kalau ini adalah tingkat tertinggi anak-anak dalam kegiatan pramuka. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika yaitu menemukan sifat bangun datar yang kita temui pada tanda atau atribut yang digunakan oleh anggota pramuka. Di situ ada lingkaran, ada persegi, kemudian ada segitiga. Nah, sekarang kita akan mencari tanda pandu. Tanda pandu Indonesia berbentuk persegi. Ciri-cirinya Nah, ini Berbentuk persegi. Ciri-cirinya memiliki empat sisi. Satu, dua, tiga, empat. Memiliki empat sudut sama besar. Ini sudut, titik sudut. Satu, dua, tiga, empat. Ini sama besarnya. Kemudian memiliki simetri putar. Kalau kita putar sampai 180 derajat, sampai 360 itu menempatkan tempat yang sama. Nah, ini ya. Kemudian memiliki empat simetri lipat. Jadi kalau kita lipat D ke B bentuknya sama. Dari DC ke A, AB bentuknya sama. Dari BC ke DA, ini bentuknya sama. Ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada empat. Nah, kita ke sini. Tanda barung ini berbentuk segitiga sama sisi. Ini sisinya, anak-anak. Nah, sama kan sisinya kalau kita cari menggunakan penggaris. Ini sama, anak-anak. Berbentuk segitiga sama sisi mempunyai ciri apa? Mempunyai tiga sisi yang sama. Satu, dua, tiga. Dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau ini kita kasih garis tengah di sini. Kemudian, ini sama, anak-anak. Pakai pusur. Kita menggunakan pusur. Ini akan ketemu 90 derajat lurus. Segitiga sisi ini biasanya. Yang ketiga, yaitu segitiga sama kaki. Ini kakinya yang sama. Kakinya yang sama panjang. Memiliki tiga sisi panjang dengan sudut 60 derajat. Nah, seperti itu, anak-anak. Oke. Nah, setelah matematika, kita ke pembelajaran SPDB. Di mana pembelajaran SPDB ini, Bu Guru memberikan contoh gambar tari tempurung. Di mana properti atau alatnya, alat penarinya, yaitu menggunakan tempurung sebagai properti tariannya. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini ada. Karena tari tempurung berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan properti tempurung kelapa. Tujuannya, dari tari tempurung sebagai penghormatan kepada tamu. Dengan langkah gerak maju. Yang artinya, sebagai manusia harus melangkah maju. Dan harus menjadi lebih baik. Nah, sekarang ke pembelajaran PJUK. Nah, PJUK menirukan gerakan pohon kelapa. Nah, seperti ini ya. Konya ke kanan, ke kiri. Seperti itu anaknya. Kenapa gerakan pohon kelapa dihubungkan dengan pramuka? Karena pohon kelapa ini sangat banyak sekali manfaatnya anak-anak. Mulai dari batangnya bisa dibuat kayu. Kemudian daunnya bisa dipakai untuk sapu lidip. Kemudian buahnya untuk santan. Kemudian air kelapanya. Itu untuk detok, untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Kemudian kulit dari kelapanya. Itu sabot ya. Namanya kalau bahasa Jawanya itu. Itu bisa dibuat untuk keset. Dan tempurungnya bisa dibuat untuk tempat minuman. Atau yang biasa bahasa Jawanya itu batok ya anak-anak ya. Itu bisa dipakai untuk tadi sebagai properti alat menari. Menari tani tempurung. Itulah tadi anak-anak materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan kalian tetap semangat dalam masa pandemi ini. Dan pesan bu guru cuma satu. Jangan lupa sholatnya. Kemudian umi harus disetorkan tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas juga tepat waktu. Salam sama orang tua kalian dan jaga kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai. Marilah kita tutup doa dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.